Sudah coba beternak mabi tetapi selalu rugi Ini cara hasilin uang banyak dari beternak mabi Menghasilkan uang dari beternak mabi bisa menjadi usaha yang menguntungkan jika dikelola dengan baik Berikut ini adalah 10 cara hasilin uang banyak dari beternak mabi Yang pertama pemilihan lokasi Lokasi untuk yang menjadi tempat kita beternak mabi harus dipilih tempat yang strategis Pilihlah lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk namun mudah diakses Yang berikut lingkungan yang bersih Pastikan area tersebut bebas dari polusi dan memiliki pasokan air yang cukup Jadi teman-teman harus pastikan bahwa airnya cukup untuk beternak mabi Karena tantangan dari beternak mabi yang paling pertama itu adalah air Jadi saya juga sudah buat videonya tantangan dalam beternak mabi Dan di dalam video itu adalah bagaimana berapa tantangan yang kita akan peroleh dalam beternak mabi Yang mana salah satunya adalah ketersediaan air yang cukup Nanti videonya saya masukkan di deskripsi video ini Yang kedua cara hasilin uang banyak dari beternak mabi Yang kedua adalah pemilihan bibit unggul Pastikan bibit harus berkualitas Pilih bibit mabi yang sehat dan berasal dari hidupan yang produktif Yang berikut pilih variatis variatis yang unggul Gunakan variatis babi yang dikenal memiliki pertumbuhan cepat Dan memiliki daya tahan tinggi terhadap penyakit Jadi pastikan bibitnya berkualitas dan unggul ya Dia bertumbuh cepat dan tahan terhadap penyakit Sehingga kita selalu mengalami keuntungan dalam beternak mabi Cara yang ketiga adalah manajemen pakan Pastikan pakan ternak mabi anda berkualitas Berikan pakan yang mengandung nutrisi lengkap Sesuai dengan kebutuhan ternak mabi Dan yang berikut pastikan juga anda memiliki pakan alternatif Manfaatkan sumber pakan alternatif Seperti limba pertanian yang masih layak untuk dikonsumsi ternak mabi Pastikan limba tersebut dimasak dengan benar ya Cara memasaknya adalah 1 jam 46 menit Videonya nanti saya taruh di deskripsi video ini Cara memasak ternak mabi Makanan mabi Yang berikut yang keempat Perawatan dan kesehatan Pastikan kebersihan kandang Jaga kebersihan kandang agar mabi tetap sihat dan terhindar dari penyakit Dan selalu melakukan vaksinasi dan pemberian obat Berikan vaksinasi secara teratur dan segera obati Mabi yang mengalami sakit Yang berikut yang kelima Manajemen reproduksi Yaitu terkait dengan sistem perkawinan Menggunakan sistem perkawinan yang efektif untuk meningkatkan produksi Bisa menggunakan perkawinan secara alamiah Atau menggunakan inseminasi buatan atau kawin IB Silahkan memilih yang mana yang terbaik menurut teman-teman Yang berikut pengaturan kelahiran Atur waktu kelahiran agar produksi berjalan secara terus menerus Pastikan ada jangka waktu untuk mereka istirahat Sehingga kondisinya cukup untuk produktivitasnya Dan jangan terlalu lama juga ya Jada waktu untuk melahirkan Yang berikut yang ke enam Pemasaran Pastikan anda memiliki jaringan pemasaran yang bagus Bangun jaringan pemasaran yang luas Termasuk pedagang, rumah, rumah potong hewan dan mengecer Jadi teman-teman bisa buat Kalau bisa bekerjasama dengan pemerintah Ya anda harus buat CV CV yang mana Akan mengambil program-program yang dibuat oleh pemerintah Seperti bantuan untuk ternak babi Bagi masyarakat yang miskin itu Bisa teman-teman bekerjasama dengan anggota DPR Tapi harus memiliki CV Yang berikut Anda bisa juga melakukan penjualan langsung Pertimbangkan untuk menjual produk secara langsung ke konsumen Untuk mendapatkan harga lebih baik Untuk menjual langsung Cara yang saya biasa lakukan adalah dengan menjual di Facebook Masuklah di grup-grup peternakan babi Sehingga disitu teman-teman bisa berjualan dengan bebasnya Dan cara ini sangat efektif Dan saya biasa lakukan selama ini Silahkan gunakan media-media sosial Facebook TikTok IG dan lain sebagainya Untuk perjualan Hasil peternakan anda Yang berikut Yang ketujuh Diversifikasikan produk Pastikan produk yang anda buat adalah produk olahan Selain daging babi Pertimbangan untuk Produksi dan menjual produk olahan Seperti sosis Bakso Atau dendeng Dan lain sebagainya Atau ada yang roti Babi dan lain sebagainya Produk-produk itu bisa-bisa Teman-teman buat Untuk memperkaya produk olahan Selain dari daging babi itu sendiri Bisa juga dalam bentuk Sosis Bakso Dendeng Dan lain sebagainya Manfaatkan semua produk olahan itu Yang berikut Manfaatkan semua bagian Manfaatkan semua bagian dari babi Termasuk kulitnya Lemaknya Dan tulang untuk produk lainnya Silahkan anda bereksperimen Menggunakan produk-produk olahan Untuk memaksimalkan keuntungan ternak babi Yang berikut Cara yang ke delapan Efisiensi biaya Anda harus melakukan pengelolaan keuangan dengan baik Catat semua pengeluaran dan pendapatan dengan baik Untuk memantau keuntungan dan efisiensi biaya Yang berikut Skala ekonomi Bertimbangkan untuk meningkatkan skala usaha Jika sudah mulai stabil dan Mendapatkan efisiensi biaya Jadi berbesar Usaha anda ya Jangan sampai Kandangnya Dari dulu sampai sekarang Hanya begitu-begitu saja Harus ada perubahan Dari satu kamar Kedua kamar Tiga kamar Lima Dan seterusnya Berbesar usaha secara perlahan-lahan Dan pesan saya Gunakan uang untuk Hal-hal produktivitas yang menghasilkan uang lagi Bukan untuk Menghabiskan uang ya Jadi uang yang menghasilkan penjualan babi Harus di Dibatkan dengan Membelanja Untuk Kegiatan produktivitas yang mana Bisa menghasilkan uang lagi Yang berikut Pemfaatan teknologi Yang ke sembilan Gunakan teknologi-teknologi peternakan Gunakan teknologi melalui seperti Aplikasi manajemen ternak Untuk memantau Kesehatan Memantau Pakan dan produksi Yang berikut Bisa lakukan pemasaran digital Manfaatkan media sosial Dan platform online Untuk mempromosikan Dan menjual produk Anda Jadi bisa Gunakan media sosial Seperti Facebook TikTok IG Twitter Dan lain sebagainya Untuk Bisa Mendapatkan Pemasaran yang Banyak ya Yang berikut Cara terakhir Yang ke sepuluh Pelatihan dan pendidikan Tingkatkan pengetahuan Anda Tentang ternak babi Melalui pelatihan-pelatihan Seminar Dan Membaca semua literatur Atau menonton Semua Video-video Dalam Video-video Tentang Cara berternak babi Yang baik dan benar Ikuti semua Bisa ikuti Nonton di video ini Di channel Video di channel ini Atau teman-teman Lain yang berisi Tentang Ternakan babi Dengan meningkatkan Pengetahuan tentang ternak babi Maka ketika Anda Mengalami kesulitan Anda sudah tahu Cara mengatasinya Dan Anda juga bisa Menghindari Untuk tidak mengalami Masalah Karena Anda sudah Memiliki pengetahuan Yang cukup Belajar setiap hari Nonton setiap hari Sampai Anda Benar-benar Memahami Yang berikut Networking Bergabunglah dengan Komunikasi peternak babi Untuk berbagi pengalaman Dan informasi Seputar ternak babi Oke teman-teman Sekian video saya Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi